Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi, Gawet TV. Tak akan ada lagi kesempatan bagi figur publik pelaku kekerasan dalam rumah tangga, muncul di berbagai program siaran baik televisi maupun radio. Komisi Penyiaran Indonesia KPI menegaskan untuk lembaga penyiaran tidak lagi menjadikan pelaku KDRT, muncul sebagai pengisi acara dalam semua program siaran. Komisi Penyiaran Indonesia KPI meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai pengisi acara atau penampil dalam semua program siaran, baik di televisi maupun radio. Demikian keterangan dalam unggahan ad KPI Pusat, dikutip pada Jumat 30 September 2022. Dalam keterangannya, Komisioner KPI Pusat, Nuning Rudia, mengatakan bahwa figur publik seharusnya bisa memberi contoh positif pada penonton. Nuning juga mengatakan bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Komisioner KPI Pusat, Nuning Rudia, mengatakan para figur publik harus memberi contoh positif kepada pemirsa, baik melalui apa yang nampak di layar kaca maupun contoh dalam kehidupan sehari-hari, tulis akun tersebut. Segala bentuk kekerasan, terutama KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ujar, Nuning seperti dikutip dalam unggahan tersebut. Sebelum pernyataan ini dikeluarkan, ramai diberitakan tentang laporan kasus dugaan KDRT, yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada istrinya, yaitu Lesti Gejora. Lesti diketahui melaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ke Polres Metro Jakarta Selatan, pada Rabu 29 September 2022. Berdasarkan laporan tersebut, KDRT dibicu oleh perselingkuhan Bilar yang diketahui Lesti, sehingga Lesti meminta untuk dipulangkan kepada orang tuanya. Tapi hal itu justru membuat Bilar emosi, dan mendorong membanting Lesti ke kasur, serta mencekik leher Lesti. Oleh karena itu, unggahan KPI tersebut banjir komentar positif dari netizen.